Ratusan penari meriahkan pembukaan PKA ke-8 yang berlangsung di Taman Ratu Saifatudin, Banda Aceh. Tahun ini, PKA mengangkat tema jalur rempah, di mana Aceh pernah mengalami era kejayaan pada abad 1516 dan membuatnya tercatat dalam peta perdagangan global. Mengangkat tema jalur rempah dengan jargon Rempahkah bumi pulihkan dunia, sebanyak 7.000 penari meriahkan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA ke-8 yang berlangsung di Taman Ratu Saifatudin, Banda Aceh, Sabtu malam 4 November. Kegiatan tahunan ini digelar selama 9 hari ke depan, sejak 4 hingga 12 November 2023. Sebanyak 23 kabupaten kota ikut terlibat dalam perhelatan PKA ke-8 dan menampilkan aneka rempah dari masing-masing daerah. Deputi Revolusi Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Didik Suhardi, mengatakan, rempah sudah menjadi bagian dari kebudayaan Aceh, sehingga rempah harus memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Kita berharap bahwa rempah ini akan menjadi bagian dari kontributor ekonomi di Aceh. Jadi oleh karena itu, kami berharap karena Pekan Kebudayaan ini juga akan diikuti dengan seminar dan beberapa rangkaian kegiatan. Harapan kami nanti ada beberapa rekomendasi dan juga tindak lanjut, sehingga rekomendasi dari seminar-seminar kegiatan ini bisa ditindak lanjuti untuk pengembangan pembangunan Aceh di masa depan. Selain memperkenalkan tentang rempah kepada masyarakat, kegiatan ini juga menggelar pertemuan bisnis dengan pembeli rempah dari sejumlah negara seperti Malaysia, India, dan Timur Tengah. Jalur rempah telah menghubungkan Aceh dengan peradaban dunia sejak berabad-abad lalu. Bahkan Aceh pernah mengalami era kejayaan di abad 15 hingga 16 serta membuatnya tercatat dalam peta perdagangan global. Dari Banda Aceh, Aceh Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Muwartaka.